Halo sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel Jawa Bonek Channel yang meninformasikan berita terkait tentang Persebaya Nah untuk hari ini berita datang dari rencana Persebaya menggelar 2 pertandingan eksebisi sebelum terjun di kompetisi Liga 1 Dan beritanya seperti ini, ada 2 tim yang menjadi pilihan Persebaya yakni PSIM dan Persi Kediri Kabarnya pertandingan itu juga sekaligus ajang launching tim Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari Persebaya terkait dengan rencana uji coba tersebut Manager Persebaya Yahya Alkatiri tidak bersedia memberikan detailnya Ia hanya membenarkan akan ada rencana launching tim Namun apakah dalam bentuk pertandingan atau yang lain Dan Yahya bilang seperti ini, kini masih dijajaki lihat saja nanti Kalau sudah jelas pasti akan kami sampaikan elaknya Sedangkan untuk agenda latihan Persebaya di Yogyakarta dilakukan dengan intensitas super keras Contoh hari Sabtu kemarin, latihan 2 kali sehari digeber Pagi pemain digenjot dengan latihan fisik di pantai Cemorosewu Sore harinya dilanjutkan dengan latihan taktik di lapangan UNJ Latihan keras itu dimaksudkan untuk meningkatkan fisik pemain sekaligus Mempercepat proses pemahaman taktik yang diinginkan oleh Haji Santoso Dan Kotaji bilang seperti ini, apapun latihannya terima dan jangan banyak komplain Lebih baik kita bermain keringat di latihan daripada nanti menangis darah di pertandingan tegasnya Insya Allah Persebaya bakal direncanakan menghadapi Persi Kediri atau PSIM Yogyakarta Tapi arah lebih kuat mengarah ke PSIM Mergo Kebarengan dengan launching tim PSIM Jilang menghadapi Liga 2 Yusmugawai acara ini berjalan dengan lancar, enak hambatan dan sukses Terus maringono terkait karo teknis Kotaji menjelaskan bahwa selama TCG memang diforsir ya secara fisik, teknik dan pola-pola yang diinginkan Kotaji Dalam mempersiapkan tim jilang menghadapi Liga 1 Memang benar apa yang diungkapkan Kotaji seharusnya memang punya karakter seperti itu Jadi dalam arti latihan benar-benar keras untuk mencapai target-target yang diinginkan di Liga Yang terbaik wae dan doa terbaik buat persebaya untuk kedepannya Berita selanjutnya datang dari Yahya Al-Katiri yang menjelaskan Ada hal yang harus dipicarakan antara persebaya dengan klub peminat Alta Jika Alta resmi di kontrak klub luar Dan beritanya seperti ini Manajer persebaya Yahya Al-Katiri membenarkan adanya rencana kepergian Alta ke Eropa Dan sudah sepengetahuan dan seizin persebaya Dia juga sudah mendapatkan surat dari Valencia terkait rencana trial Dan bilang seperti ini Jadi kami harus pastikan bahwa selama di sana memang ada kejelasan tandasnya Pergian Alta itu juga dengan status sebagai pemain persebaya Artinya bila memang nanti ada kelanjutan dari trial tersebut Pembicaraan akan dilakukan antar klub Kalau nanti memang Alta lolos Pembicaraan akan dilakukan antara klub peminat dan persebaya urainya Pelatih persebaya Adi Santoso juga mendukung penuh langkah Alta Dan bilang seperti ini Sebagai pelatih tentunya saya senang bila ada pemain yang bisa berkarir ke Eropa Saya dukung penuh langkah Alta Dari beberapa kali penampilan yang ditunjukkan Ekspektasi terhadap Alta terpenuhi Dan Kotaji bilang seperti ini Sebetulnya sudah pas skema kami dengan Alta di sana Tetapi kami juga harus berkorban Demi kelangsungan karir Alta tegasnya Dan disini manajer tim Yaya Alkathiri menjamin bahwa terkait dengan Alta Insya Allah gak bakal merugikan persebaya Yang disini memang yang paling utama ya karir pemain dikedepankan Perkembangan pemain sangat dikedepankan Maka jika ada apa-apa persebaya tetap mengalah Pasti ada deal-deal yang bakal terjadi Jika Alta benar-benar merapat di klub Eropa Yang terback way Kanggu Alta Semoga langkah Alta juga menjadi awal Kesuksesan Alta di tahun-tahun yang akan datang Yang terback way Kanggu persebaya untuk kedepannya Dan salam satunya li Wani sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh